Intro Alhamdulillah sahabat jalan-jalan Nusantara Sekarang kita sedang berpaman makam pahlawan Tuan Puh Imam Bojol Terima kasih telah menonton Alhamdulillah sahabat jalan-jalan Nusantara Sekarang kita sedang berada di taman makam pahlawan Tuan Puh Imam Bojol Kita sedang melihat keindahan dari makam tersebut Dan yuk ikutin ke dalam terus Kita akan berdoa dan berjiarah bersama Yuk Jika kalian berada di kota Manado Tak ada salahnya jika kita mengunjungi ataupun berjiarah Kemakam salah satu pahlawan nasional Tuan Puh Imam Bojol Yang berada di pinggiran kota Tepatnya di desa lotak kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara Dari Manado perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar setengah jam Dengan jarak tempuh 9 km dari pusat kota Memasuki area lokasi halaman yang luas Dengan pemandangan taman yang asli menyebut kehadiran setiap pengunjung Tak lama menaiki anak tangga Pengunjung akan tiba di bangunan utama makam berwarna putih Dengan arsitektur khas Minang lengkap dengan atap bagonjong Dalam bangunan tersebut terlihat makam ulama besar Yang sangat ditakuti penjaja Belanda Areal makam Tuan Ku Imam Bojol dikelilingi rantai pembatas Makam sang pemimpin kaum padiri Terbuat dari keramik putih memberi kesan kesucian Jiwa sang pahlawan, batu nisan yang terdapat di bagian kepala makam tertulis Petus Sheriff Ibnu Pandito Bayanudin Bergelar Tuanku Imam Bojol Pahlawan Nasional Lahir tahun 1774 di Tanjung Mungo, Bojol, Sumatera Barat Wafat tanggal 6 November 1854 di Lota, Minahasa Dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda Karena berperang menentang penjaja untuk kemerdekaan tanah air, bangsa, dan negara Assalamualaikum sahabat jalan-jalan Nusantara Sekarang kita berdoa dulu untuk pahlawan kita Tuan Ku Imam Bojol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak Abdul ini sudah berapa lama menjaga taman makam pahlawan ini? makasih bu kalau kami disini untuk menjaga mengurus makam ini generasi ke generasi jadi kalau saya ini sudah generasi kelima jadi untuk perawatan pengurus tanggung jawab ini adalah keluarga kebetulan saya anak ketua jadi sebagai koordinator disini untuk berkandung jawab untuk perbersihan merawat kira-kira ada cerita apa di balik ini di balik makam ini Pak selain untuk pemirsa yang tahu jadi kalau untuk Pak Imam Bonjau sendiri waktu diasingkan oleh Belanda kurang lebih tahun 1844 yang kesini kurang lebih 10 tahun sama pun bersama perawannya diasingkan ke desa ini desa rotak namanya selama beliau disini berdua dengan awalnya itu kegiatan hari-hari dia itu bertangi di tengah untuk kebutuhan sendiri nah kalau untuk apa namanya peribadatan karena kebetulan mereka di waktu zaman itu hanya berdua muslim jadi selain di tempat sini ada juga tempat suratnya di dekat kali jadi tahun berganti yang sampai di sini yang nikah di sini adalah pengawalnya jadi nikah dengan orang daerah ini ini adalah keturunannya jadi istrinya malah dari muslim kami di sini makanya kalau kami di sini untuk muslim dan non muslim itu sangat berat dengan sangat bertoleransi kami ini kami ini sudah keluarga jadi kami sudah punya keluarga muslim untuk pengunjungnya sendiri kira-kira hari apa saja yang ramai pengunjung kalau di sini relatif saja tidak ada hari-hari tertentu untuk ramai atau tepi kami di sini bukan cuma muslim dari non muslim banyak juga ke sini jadi kita di sini karena ini seorang pahlawan dan banyak juga keluarga selain muslim jadi di sini terbuka umum jadi tidak ada harus ada muslim karena beliau pahlawan jadi menjadi panggungan bagi semua orang oke terima kasih Pak Abdul atau Bicang-Bicang yang hari ini terima kasih banyak kami semua dengan kru sangat senang bertemu dengan Bapak jadi agar sahabat-sahabat di jalan-jalan Nusantara ini mengetahui banyak informasi yang ada di Desa Lota atau Minangasa Desa Lota Kecamatan Pinyiling Kecamatan Pinyiling Terima kasih banyak ya Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah sahabat jalan-jalan Nusantara kebetulan kita bertemu dengan Bapak-Bapak dari Angkatan Laut ya kita berbicara-bicara sebentar dengan Bapak Joni Pak Joni ya Bu selamat datang Bapak ya selamat siang Bapak untuk kunjungan ke sini bagaimana menurut perasaan Bapak maksudnya Bapak sering atau memang beberapa kali berkunjung ke Angkatan Pahlangan ini saya kebetulan ini kunjungan saya pertama ke Angkatan Pahlangan kita ke Angkatan Pahlangan kita ke Angkatan kebetulan saya sedang saya dinas saya di Jakarta di Mabes Angkatan Laut kemudian kebetulan saya ada tugas keluar kota ke di sini di Angkatan Laut di Lantamal kemudian karena saya kebetulan ke Menakdo sehingga saya sempatkan untuk berziarah di makam Pahlangan Pahlangan ini sejarah apa sih yang Bapak ketahui untuk garis detangnya agar sahabat-sahabat jalan-jalan misantara ini mengetahuin juga untuk kita ketahui usaha ya Tuan Kementerian adalah pahlawan nasional dimana beliau dulu kan saat berjuang melawan kolonial Belanda mempertahankan tanah air kita dari penjajahan jadi menurut saya pribadi selaku prajurit TNI itu merupakan tauladan bagi saya dan prajuritur yang lain tentunya bagaimana sifat patriotisme dari wakil Mambo Jol ini dalam memperjuangkan kemerdekaan bahasa Indonesia melawan Belanda menurut menurut dengan adanya teknologi teknologi canggih zaman kini ya pak ya kan sepertinya sejarah-sejarah tentang daerah atau budaya itu hati-hati terkipis ya pak ya menurut salah-tahun seperti apa agar generasi-generasi kita nanti tidak melupakan sejarah dari setiap daerahnya jadi memang kita tahu bahwa perkembangan IT ini sedikit maju sehingga informasi dari seluruh penjuru dunia ini tidak bisa kita hendung jadi pengaruh-pengaruh yang positif maupun negatif ini tentunya akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita dalam berbahasa dan bernegara dengan adanya makam-makam para pahlawan ini tentunya ini menjadi bukti sejarah bahwa ada pahlawan-pahlawan kita yang bisa menjadi toladan bagi perjuangan bahasa Indonesia terutama beliau dulu berjuang untuk mempertahankan Indonesia dari kolonialisme nah saat ini bangsa kita sudah merdeka dan ini harus diisi oleh kita dan terutama generasi muda saat ini tentunya dengan perubahan teknologi yang besar pengaruh dari orang-orang sangat sangat cepat kita tidak bisa membentuk tentunya kita berharap kita menyiapkan itu dengan hijau sehingga jangan sampai jiwa nasionalisme ini padotisme yang sudah dicontohkan oleh pahlawan-pahlawan kita ini berpikir sekarang harus berjuang mengisik kepada dan mempertahankan dan sampai bahasa kita ini dijajah lagi oleh negara-negara hasil agar tidak pudar rasa nasionalismenya oke pak terima kasih banyak pak Joni atas waktunya terima kasih kami selamat pak selamat Sementara di bagian dinding Di bagian bangunan terdapat lukisan Tuanku Imam Bonjol sedang mengangkat pedang di atas kuda putih Terdapat beberapa makam tua pengikut pahlawan asal Minangkabu ini di sisi kiri bangunan utama Di bagian belakang bangunan kira-kira 100 meter menuruni anak tangga Terdapat sebuah batu dengan permukaan landai yang merupakan tempat sholat sang ulama Tak jauh dari batu tersebut ada sebuah sumur kecil tempat mengambil air wudhu Lokasi ini berada tepat di pinggir sungai Malalayang Menariknya dan unik batu yang melandai tempat sholat Tuanku Imam Bonjol sangat wangi Dimana di atas batu tersebut terdapat bekas jejak kaki berukuran besar Yang diyakini merupakan jejak kaki salah satu penyiar agama Islam di tanah air ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berada di tempat sholatnya Tuhanku di Mambojong, yuk kita nyatakan alam. Alhamdulillah, suatu kebanggaan juga saya pribadi bisa melihat tempat sholatnya Tuhanku Imam Bojong. Terima kasih telah menonton! Sahabat Jalan-Jalan Santara Alhamdulillah, kami sudah berjiarah di Makam Pahlawan Tuhanku Imam Bojong. Ikuti terus untuk tempat-tempat bersejarah atau makam-makam pahlawan yang lainnya, khususnya di Sulawesi Utara. Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!